Ahok nomor 1 disuruh V Cagup DKI, tanda banyak yang muak dengan anis. Saya berharap pengalaman saya meyakinkan orang bahwa dengan berprinsip bersih transparan profesional menjadi pejabat publik itu bisa. Dan Anda bisa bertahan dan Anda bisa mempunyai karir yang baik. Soal siapa calon gubernur DKI Jakarta yang sekarang ini jadi pilihan warga Jakarta? Ternyata juaranya adalah Ahok atau Basuki Cahaya Purnama. Ahok mengantongi 12,6 persen suara. Nah ini menjadi cermin buat kita semuanya seperti apa kualitas seorang anis Baswedan. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang, apa jadinya nanti? Kurang otot apa Nasdem itu dukung anis loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan part saya. Terima kasih anis. Dengan adanya dirimu, kami akhirnya bisa melihat bahwa beginilah jadinya kalau rakyat memilih seseorang, memilih pemimpinnya bukan dari pencapaian kerjanya, bukan dari kemampuan manajerialnya, bukan dari kecakapan strateginya. Tetapi hanya dari wajah dan agamanya. Warga yang gak cerdas memang hanya melihat seseorang dari imannya saja, gubernur seiman. Dan ini kebodohan luar biasa dengan dampak yang merusak karena memilih seseorang dari baju luarnya saja. Ada satu survei yang dilakukan oleh indikator politik Indonesia. Dari beberapa nama yang muncul, ternyata nama Ahok menempati posisi teratas dengan 12,6%. Peringkat kedua ada Ritwan Kamil dengan 7,4% dan Sandiaga dengan 6% di posisi ketiga. Nama-nama lain yang juga masuk ke radar yaitu Heru Budi, Ahaye, Ahmad Saroni, Gibran, dan Ahmad Riza Patria. Hasil survei ini membuat saya berpikir satu hal. Bahkan siapapun yang ketahuan mendukung Ahok, maka jenazahnya akan mengalami nasib yang memprihatikan. Ini hal yang wajar, karena siapapun yang waras pasti menyesal sudah mempercayakan orang seperti Anies untuk memimpin kota sebesar Jakarta dengan segudang masalah yang rumit. Dulu Ahok terkena kasus penelistaan agama, diserang dengan isu Sarah, dan diintimidasi oleh kelompok-kelompok penjual agama yang mendukung Anies. Bahkan siapapun yang ketahuan mendukung Ahok, maka jenazahnya akan mengalami nasib yang memprihatinkan. Banyak orang percaya jika Ahok tidak terkena kasus mungkin bisa mengalahkan Anies. Tapi takdir, tetaplah takdir. Anies jadi gubernur DKI. Tapi topeng Anies ternyata palsu. Janji Manies akhirnya jadi pengibulan buat warga DKI. Banyak yang sadar, udah tertipu oleh senyum Anies dengan putur kata yang santun. Di balik itu semua, tersimpan penyesalan banyak orang karena Jakarta menuju kemunduran. Munculnya nama Ahok seolah mengisyaratkan muatnya warga terhadap kemunafikan gubernur sebelumnya. Sebagian besar mungkin sudah sadar bahwa yang munafik adalah orang yang tidak bisa kerja. Mereka tidak mau lagi dibodohi dengan mulut manis 10 tipu muslihat. Ahok prioritaskan rusun karena setelah dihitung-hitung, lebih masuk akal. Anies menjual janji murahan bernama rumah DP 0 rupiah. Bahkan janjikan warga DKI bisa punya rumah. Hasilnya, kalian pasti sudah tahu sendiri. Ahok prioritaskan normalisasi sungai untuk mencegah banjir. Anies jualan naturalisasi sungai. Konsep air hujan harus dipaksa turun ke tanah. Lalu ide sampah seperti sumur resapan yang tidak ada manfaatnya. Perbedaan bagai langit dan sumur. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal. Apakah Ahok masih bisa jadi gubernur? Mengingat statusnya yang pernah jadi narapidana selama 2 tahun di penjara. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Setelah saya baca di beberapa sumber, secara hukum Ahok bisa nyalan lagi sebagai catup DKI pada pilkada DKI 2024. Walaupun berstatus mantan narapidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56 Garing PUU Strip 17 Romawi Garing 2019 memungkinkan seorang mantan narapidana mencalankan diri sebagai gubernur. Tapi dengan syarat harus menunggu jidah waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjara. Putusan MK ini mewajibkan mantan narapidana mengumumkan statusnya kalau mau nyalan lagi. Ahok sendiri bebas pada 24 Januari 2019. Artinya, 5 tahun dari saat itu adalah 24 Januari 2024. Jika Pilgub DKI dikelar pada November 2024, maka Ahok sudah memenuhi syarat untuk nyalan lagi. Saya rasa Ahok harus diberikan kesempatan kedua karena ada banyak faktor pendukung. Yang pertama, Anis tidak sehebat yang dipromosikan film. Pemburu nasi bungkus dan penjual agama. Sudah banyak yang menyesal dan gigit jari karena dikibuli dengan telak. Yang kedua, kelompok intoleran saat ini sudah lemah dan tidak sehebat tahun 2016 dan 2017 dulu. Dulu mereka di atas angin, dapat peluang emas dari kasus Ahok. Disponsori oleh bohir yang mencairkan logistik secara besar-besaran. Kebetulan konteks masalahnya adalah agama sehingga mereka serasa dapat durian runtuh. Saat ini mereka sudah kayak macan ompong. Kepalanya sudah kapok dan tak berani berulah meski sudah bebas dari penjara. Kelompok ini sesekali masih berusaha garang. Ibarat macan ompong yang pakai gigi palsu kepunyaan neneknya. Kelompok intoleran tidak punya tempat lagi di negara ini. Yang ketiga, siapapun yang mau memanfaatkan isu agama dan politik identitas akan kena sialnya. Lihat saja Anis, saat ini panik dan sibuk bersihkan namanya dari cap politik identitas. Sudah disikat berkali-kali, pakai cairan pembersih sehebat apapun, cap politik identitas tidak bisa luntur. Cap ini sudah kayak bayangan Anis, selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Orang-orang akan selalu mengucap dia sebagai bapak politik identitas. Anis mau nyesel kek, mau pusing kek, mau nangis kek. Tetap saja, orang-orang sudah muak dengan Anis. Dia seperti sudah di blacklist. Makanya, ada seruan dan harapan agar Anis gagalnya pres. Ini tangga saking muaknya mereka terhadap perilaku Anis semasa jadi gubernur PKI. Politikus lain kalau mau ikut tujak Anis itu namanya gali lubang kubur sendiri. Karir politik bisa hancur dalam sekejap. Yang keempat, warga pasti banyak yang sudah sadar. Ketika mereka diberi sesuatu yang bagus, lalu mereka buang demi sesuatu yang terlihat lebih bagus dari luar. Tapi ternyata isinya bobrok. Mereka tahu ternyata yang dulu jauh lebih bagus. Lagi mula banyak yang percaya Ahok dipenjara karena dikriminalisasi dan ada tekanan dari masa dan juga kondisi politik yang mencekkan. Jadi saya pikir, Ahok masih dipercaya banyak orang dan punya peluang besar. Apalagi beberapa waktu lalu sudah mulai ada hembusan ngosip bahwa Gibran akan ikut pilgup DKI 2024. Dan ada juga harapan dari para pendukung agar duit Gibran dan Ahok bisa terwujud. Ini bakal jadi duit memastikan dan saya rasa peluang benar terbuka sangat lebar, selebar lapangan sepak bola. Sudah saatnya Jakarta kembali dipimpin oleh orang-orang yang benar. Bukan orang yang merasa paling benar, tapi hasilnya salah semua. Jakarta dengan sebutan masalah tidak akan maju kalau dipimpin lewat mulut Anis. Bagaimana menurut Anda? Solusi menghadapi masalah lingkuan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Sempat keluarkan pergup mobil listrik, Anis Munafik, hukuman neraka menanti. Ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit ditambah lagi. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya enggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti. Biar saya jelasin sama dia bahwa itu enggak benar omongannya itu. Saya selalu bilang sebelumnya bahwa siapapun Capres 2024 nanti, bagi saya sama saja. Yang penting bukan Anis Baswedan. Karena orang ini tidak pernah pantas untuk maju sebagai Capres. Bagi saya orang-orang seperti ini jangan sampai menjadi pejabat di Indonesia. Karena apa yang dia lakukan, dia menutupi kebohongan dengan kebohongan baru. Menutupi kebodohan dengan kebodohan baru. Sehingga kita, masyarakat, dipaksa untuk terus membicarakan kebohongan dan kebodohan yang baru. Sampai kemudian lupa dengan rentetan kebohongan dan kebodohan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!